Di dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini, jangan mematahkan hati Tuhan. Kita semua tentu di sini senang ya, saudari ya, menonton cerita atau membaca buku mengenai kisah percintaan. Bahkan waktu itu, belum lama saya mendengar ya, bahwa program televisi yang paling laris, itu adalah sinetron, saudari. Dan kita tahu di dalam sinetron itu, hampir semua pasti ada diceritakan mengenai kisah percintaan di dalamnya. Tapi kalau saat ini kita ditanya, apa sebenarnya kisah percintaan yang paling terbaik, yang paling romantis yang pernah ada, saudari? Mungkin kita akan berpikir-pikir, apa ya kisah percintaan yang paling baik ya? Mungkin Romeo and Juliet kali, Pak? Atau film-film yang pernah kita tonton, yang membuat kita begitu terharu. Tapi jawabannya bukan itu, saudari. Kisah percintaan yang terbaik ya, yang pernah ada, yaitu kisah antara Tuhan dengan kita manusia. Kita tahu bahwa di dalam kisah percintaan, itu tidak selalu berjalan dengan baik ataupun indah selalu. kadang ada fase-fase yang begitu menyedihkan, begitu berat untuk dilewati, ada yang patah hati di dalamnya. Dan kalau kita baca ya, di dalam Alkitab, seringkali digambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya sebagai mempelai, sebagai suami dan istri. Jadi, ini akan membuat Tuhan dengan orang yang berkaitan sebagai orang yang berkaitan. Tentu, seperti di dalam pernikahan, semua berharap, seperti di buku cerita ya, hidup bahagia selamanya gitu, kalau dalam sebuah pernikahan. Tapi kenyataannya ya, meskipun dia seorang pangeran yang menikahi putri raja pun, pasti ada fase-fase susahnya juga. Pada sorehan ini, kita kan belajar ya, dari sebuah kitab di dalam Alkitab yang menceritakan mengenai hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Yaitu dari kitab Nabi Hosea. Kita bisa buka kitab Hosea pasal 1 ayat yang ke-1. Kitab Hosea pasal 1 ayat yang ke-1 saya bacakan. Hosea pasal 1 ayat yang ke-1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman usia Yotam, Ahas, dan Hiskia, Raja-Raja Yehuda, dan pada zaman Yerubiam bin Yoas, Raja Israel. Di sini, Firman Tuhan menceritakan latar belakang ya, ketika Firman itu disampaikan kepada Hosea. Kita tahu, pada zaman Raja Daud, Kerajaan Israel begitu kokoh karena Tuhan menyertai Kerajaan Israel. Tetapi, ketika Raja Salomo mengambil alih kekuasaan dari Raja Daud, lambat laun Salomo mulai meninggalkan Tuhan. Ketika Salomo meninggalkan Tuhan, dan ketika dia telah meninggal, maka Kerajaan Israel menjadi terbagi dua. Ada Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Dan kita akan membahas mengenai Kerajaan Utara, yaitu dipimpin oleh Yerubiam bin Yoas, Raja Israel. Meskipun ketika Firman Tuhan itu disampaikan, itu juga disampaikan ke semua ya, baik Kerajaan Utara maupun Kerajaan Selatan. Yerubiam, Yerubiam, dan kita akan membahas mengenai Kerajaan Utara dan Kerajaan Utara. Di sini, yang menjadi Raja Israel, di dalam Firman Tuhan dikatakan bernama Yerubiam bin Yoas. Siapa sebenarnya Yerubiam ini, dan bagaimana dia memimpin bangsanya waktu itu? Kalau kita mau baca lebih lanjut ya, di dalam kitab Dua Raja-Raja Pasal 14, kita akan melihat bahwa sebenarnya Raja Yerubiam ini adalah seorang raja yang hebat secara pandangan manusia. Dia dapat merebut banyak wilayah-wilayah dan memperbesar wilayah dari negaranya. Dia dapat memiliki kekuatan militer yang kuat. Mungkin secara manusia, kalau sepintas kita melihat, dia seorang yang berhasil, seorang yang begitu luar biasa. Tetapi, di mata Tuhan, ternyata dia adalah seorang yang gagal. Karena dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak melakukan perintahnya. Dia malah mengarahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Sehingga rakyatnya menjadi tersesat dan menjadi jauh daripada Tuhan. Kadang, di dalam kehidupan kita, kita juga dapat demikian, saudari. Dalam satu sisi ya, ketika kita melihat seorang pengusaha sukses, seorang yang begitu berhasil di dalam hidup dia, kita kan begitu kagum dengan dia. Tetapi, pandangan Tuhan berbeda dengan kita manusia. Karena bagi Tuhan, seorang yang berhasil bukanlah yang memiliki materi ataupun kecantikan, ataupun ketampanan. Tetapi, apakah orang tersebut dapat mengenal Tuhan dengan baik dan mengikuti perintah-perintahnya? Negara Israel pada saat itu meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Meskipun Tuhan banyak menolong bangsa Israel pada saat itu. Mungkin jika kita menggambarkan sebagai hubungan di dalam keluarga. Seperti seorang suami yang selalu menyediakan segala kebutuhan dari istrinya. segala kebutuhan istrinya dia penuhi. Dia tahu apa yang istrinya perlukan. Tetapi, istrinya malah melarikan diri dan pergi dengan pria lain, mencintai pria lain. Kira-kira bagaimana perasaan suaminya? Begitu pula dengan perasaan Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa hati Tuhan bukanlah terbuat dari batu. Dia bukan mesin yang tidak memiliki perasaan. Tuhan juga memiliki banyak perasaan. Sama seperti kita ciptaannya. Jika kita dikhianati oleh pasangan kita, pasti hati kita akan tersakiti, saudari. Begitu pula dengan hati Tuhan. hati Tuhan dapat patah. Karena itu Tuhan memakai Hosea, memakai pernikahan Hosea untuk menggambarkan hubungan dia dengan umatnya. Kita akan baca Kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan Kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah, kawinilah seorang perempuan Sundal dan peranakanlah anak-anak Sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. 3 Maka pergilah ia dan mengawini gomer binti di Belaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Di sini kita tahu Tuhan memberikan sebuah perintah, sebuah firman kepada Hosea. Apa yang Tuhan minta untuk Hosea lakukan? Tuhan Mungkin ketika Hosea pertama kali akan mendapat firman Tuhan itu ketika dia dipanggil wah dia begitu semangat mungkin Hosea ya Saudari ya. Nah Hosea tinggal ini mungkin ada banyak 想法. Wah saya akan mendapat tugas dari Tuhan. Saya akan melakukan pekerjaan besar untuk Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan mengatakan apa Saudari? Tuhan minta dia untuk pergi dan menikahi seorang perempuan Sunda. Pergilah dan kawinilah seorang perempuan Sunda. Ini seperti suatu hal yang begitu sulit untuk kita terima Saudari. suatu hal yang begitu sulit untuk kita terima Saudari. Mungkin kita akan berkata Tuhan sepertinya kamu salah Tuhan saya tidak bisa melakukan ini. Hosea akan berkata mungkin kamu tidak bisa melakukan ini. Kita tahu kita sebagai pria ketika kita semakin beranjak dewasa suatu saat kita akan menikah. Kita ingin menikah. Tetapi ketika kita akan mencari istri calon istri biasanya kita akan mencari yang seperti apa Saudari. Apakah kita akan memilih yang cantik atau yang setia tentu kalau bisa kita mau dua-duanya tapi kalau kita diminta memilih kita sebagai seorang pria dewasa diminta memilih kamu mau menikah dengan wanita yang cantik atau dengan wanita yang setia ada loh wanitanya sangat cantik tapi dia tidak setia ada satu lagi aduh biasa saja pada umumnya tapi dia begitu setia jika kita sebagai pria yang mengerti kebenaran pasti kita akan memilih wanita yang setia karena jika kita memilih wanita yang cantik sehari setelah kita menikah dengan dia lalu dia pergi dengan pria lain apakah pernikahan itu ada artinya sesudari dan Tuhan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh umatnya itu seperti pernikahan dari Hosea yang mengawini seorang perempuan Sunda tentu ini kita harus terima dengan hati-hati bukan artinya kita boleh pergi ke tempat pelacuran bertemu atau melakukan sesuatu dengan perempuan Sunda tidaklah demikian saudari ini adalah kasus khusus Tuhan yang berfirman langsung kepada Hosea dan kita tidak boleh memakai sepotong cerita di dalam Alkitab lalu kita membenarkan diri kita untuk pergi ke tempat tempat yang Tuhan katakan kita tidak boleh ke sana setelah Hosea mendengar firman Tuhan tersebut apa yang Hosea lakukan Hosea melakukan perintah Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti punya rencana untuk setiap perintah yang diberikan kepada nabi-nabinya kepada orang yang akan dia perintahkan untuk sampaikan kepada umatnya akhirnya dia menikahi seorang wanita Sundal yang bernama Gomer dan akhirnya dia memiliki tiga orang anak dan setelah itu apa yang terjadi benar saudari wanita itu meninggalkan dia untuk pria lain bukan hanya satu pria tetapi banyak pria kita buka Hosea pasal dua Hosea pasal dua ayat empat sampai lima saya membaca dari Alkitab saya yang ada di handphone saudari Hosea pasal dua ayat empat sampai lima saya bacakan tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka sebab mereka adalah anak-anak Sundal lima sebab ibu mereka telah menjadi Sundal dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh sebab dia berkata aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku bulu domba dan kain lenanku minyak dan minumanku ini adalah yang dilakukan oleh istri dari Hosea yang dikawininya dan bukan hanya wanita ini pergi dia juga mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati Hosea karena dia berkata aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku bulu domba dan kain lenanku minyak dan minumanku seakan-akan dia berkata kepada suaminya kamu tahu gak sih semua yang saya dapat semua yang saya mau saya dapat dari pria lain bukan dari kamu padahal apakah benar demikian sesudari tidak benar sesudari Hosea pasti akan memberikan semua apa yang istrinya butuhkan semua apa dia perlukan pasti dia akan kasih tetapi karena wanita tersebut begitu ingin untuk pergi dan tidur dan tidur dengan pria lain maka pandangan dia diarahkan kepada pria-pria lain tersebut seringkali kita juga demikian sesudari seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu tidak baik sama saya apa yang saya minta kepada Tuhan kau tidak berikan Tuhan kepada saya sehingga akhirnya kita pergi dari Tuhan padahal apakah benar demikian sesudari biar kita mau merenungkannya sesudari mungkin kita akan berkata tapi saya tidak melakukan perzinahan secara fisik saya hidup benar kok lurus kebanyakan dari kita anak-anak Tuhan sebagai seorang Kristen kita memang tidak berani melakukan perzinahan secara fisik tapi kita akan sama-sama baca dari kitab Jakobus pasal 4 karena kalau kita melakukan perzinahan secara fisik kita tahu ya wah pasti saya berdosa besar kepada Tuhan pasti saya akan masuk neraka saya tidak boleh lakukan itu saya mau masuk surga tapi penatua Jakobus di dalam kitab Jakobus pasal 4 menjelaskan hal yang lebih lagi daripada itu sesudari Jakobus pasal 4 saya bacakan Jakobus pasal 4 dirinya musuh Allah penatua penatua Jakobus memberitahu kita hal lain yang mungkin itu dapat menyakitkan hati kita karena apa yang penatua Jakobus katakan kepada jemaat pada saat itu Hai kamu orang orang yang tidak setia artinya mereka telah melakukan bersinahan secara rohani meninggalkan Tuhan mereka kita tahu ya di dalam suatu pernikahan di dalam hubungan suami dan istri seharusnya tidak boleh ada lawan jenis lain yang tidak boleh ada lawan jenis lain yang menggantikan tempatnya di hati kita seharusnya tidak boleh sesuatu karena jika kita setiap hari memikirkan pria atau wanita lain di luar pasangan kita bangun tidur kita ingat si dia itu di kantor atau mungkin di tempat yang akan kita kunjungi kita akan bertemu dengan dia saya senang deh lalu ketika kita mau pulang pulang di rumah meskipun kita bersama pasangan tapi kita yang ada dalam hati kita kayaknya dia terus kenapa ya kepikiran terus meskipun kita tidak tidur dengan dia sesudari meskipun kita belum berzinah dengan dia itu dapat dikatakan secara rohani kita telah berzinah dengan orang tersebut karena kita telah menggantikan pasangan kita dengan orang lain karena orang itulah yang mengisi hati kita bukan istri ataupun suami kita kita hidup di dalam dunia ini satu hari mungkin kita beraktifitas sekitar 16 jam sesudari kita punya 24 jam ya mungkin dikurangi waktu tidur kita 8 jam ya sekitar 16 jam kita beraktifitas dari pagi sampai malam mungkin kita banyak menghabiskan waktu kita di kantor di tempat pekerjaan kita atau bisa juga kita menghabiskan waktu kita di rumah karena sekarang bekerja juga sudah bisa dari rumah selama sehari kita beraktifitas coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri berapa banyak ya saya memikirkan Tuhan berapa kali ya saya merasa saya ingin dekat dengan Tuhan berapa kali ya saya merindukan Tuhan atau yang ada di dalam hati dan pikiran kita hal-hal dunia saya mau uang yang lebih banyak lagi saya ingin melakukan hobi saya saya senang lakukan hobi saya saya wah tiap hari yang dilihat bukan Alkitab yang dilihat itu apa grafik saham naik atau turun atau sekarang lagi ngetrend main bitcoin waduh setiap hari melihat bitcoin naik atau turun yang kita pikirkan begitu banyak hal tidak ada kita memikirkan tentang Tuhan hati kita penuh dengan hal-hal dunia bisa sendiri kita harus berhati-hati saudari karena tanpa sadar kita dapat melakukan perzinahan secara rohani kita lebih menyukai acara-acara di TV kita lebih menyukai serial drama apalagi drama Korea tidak putus-putus itu serinya kita tonton atau buat yang hobi main video game entah itu di playstation ataupun lewat handphone sekarang banyak game-game di handphone wah pengennya main terus atau bahkan itu juga bisa anak kita wah setiap hari pengen yang kita perhatikan hanya anak kita saja kita harus berhati-hati saudari jangan sampai dikatakan kita lebih bersahabat dengan dunia ini daripada kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka mematahkan hati Tuhan yang pertama karena mereka mulai meninggalkan Tuhan dan melupakan tentang Tuhan mereka mulai meninggalkan Tuhan dan melupakan tentang Tuhan semua itu bersumber dari hati kita sama seperti dalam sebuah hubungan pernikahan apakah hati kita masih untuk pasangan kita saat kita menikah di dalam aula gereja wah pasti hati kita hanya untuk pasangan kita saya akan mencintaimu selamanya tapi dengan berjalan waktu tanpa kita sadar hati kita bukan pasangan kita lagi kita mulai melupakan semua hal baik semua kasih yang telah diberikan pasangan kita kepada kita kita lupakan apa yang telah pasangan kita berikan kepada kita apa yang pasangan kita telah lakukan untuk kita begitu dengan hubungan kita dengan Tuhan apakah kita pernah berpikir kenapa saya memiliki banyak berkat di dalam kehidupan saya saya masih punya pekerjaan saya masih punya tempat tinggal tempat tidur saya merasa saya punya banyak berkat di dalam kehidupan saya dari mana semua berkat itu apakah itu hasil kerja keras saya selama ini itu karena saya pintar makanya saya bisa dapetin semua itu bukan itu semua adalah karena pemberian Tuhan karena kasih dan pengampunan Tuhan berkat-berkat itu diberikannya kepada kita jangan seperti gomer tadi sesudari yang katakan ah kok gak memberikan aku apa-apa orang lain yang kasih untuk aku jangan kita malah memberhalakan pekerjaan kita memberhalakan uang kita jangan jangan sesudari bukan karena usaha kita tapi karena kasih karunia daripada Tuhan setiap hari kita ingatkan diri kita bahwa semua yang saya miliki itu semua adalah pemberian daripada Tuhan bahwa saya adalah milik Tuhan semua yang dapat saya lakukan semua karena kasih karunia Tuhan karena seringkali ya saudari kapan orang itu melupakan Tuhan yaitu pada saat apa yang dia doakan dia terima ketika hidup dia susah ketika dia tidak punya apa apa dia berdoa tiap hari kepada Tuhan Tuhan berikan kepada saya berkati saya Tuhan tetapi ketika Tuhan telah berikan dia malah lebih memikirkan karir dia dia lebih memikirkan usaha dia bahkan dia memikirkan terus anak dia dulu tidak punya anak doa kepada Tuhan tiap hari Tuhan berikan saya anak setelah anak itu diberikan tiap hari yang dibikin anak Tuhan dilupakan begitu pula dengan hubungan kita dengan pasangan kita sesudari kita kita harus ingat semua hal-hal baik yang telah diberikan oleh pasangan kita kepada kita jangan jangan komplain terus setiap hari kepada pasangan kita tetapi tetapi ketika kita mau belajar bersyukur kita mau belajar berterima kasih kepada pasangan kita ketika dia melakukan sesuatu untuk kita bahkan hal yang paling kecil kita katakan terima kasih ya suamiku terima kasih ya istriku dan dia beri kecil 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 tapi diri kecil 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 saya tahu kamu masih punya kekurangan tapi kamu berusaha untuk saya memperbaikinya saya beri 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 Tuhan karena kamu mendampingi saya saya beri terima 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 kasih kita itu akan mempererat hubungan kita hubungan suami dengan istri mungkin pasangan kita suami kita tidak punya jabatan tinggi gajinya tidak besar tetapi dia mau bekerja keras dia mau membantu pekerjaan pekerjaan di rumah kita harus menghargainya kita jangan melupakan apa yang telah pasangan kita lakukan untuk kita poin yang kedua kenapa hati Tuhan patah karena bangsa Israel tertarik dengan berharap tertarik dengan pihak ketiga kita tahu ya meskipun sebuah pasangan suami istri telah menikah mereka dapat tertarik dengan lawan jenis lain yang paling mudah biasanya kalau suami sama istri di suatu tempat tiba-tiba ada wanita cantik lewat seksi lagi biasanya mata prianya bisa tiba-tiba beralih melihatnya ke wanita lain tersebut jadi kalau kita jadi istri wah kita udah kesel banget tuh kita keplak kalau perlu kepalanya tapi jika kita memiliki hubungan pernikahan yang kuat godan itu gak akan mudah menarik kita untuk jatuh tidak akan mudah karena hubungan kita bermasalah hubungan kita dengan pasangan kita bermasalah ketika godan itu datang kita akan mudah jatuh sesudari kita harus berhati-hati kapan kita juga harus berhati-hati sesudari apakah ketika seorang pria dia sedang sakit-sakitan dia sedang baru aja di PHK baru aja bangkrut apakah mungkin gak pada seorang suami pada saat dia lagi sakit berat dia lagi di PHK atau usahanya bangkrut tiba-tiba ada wanita yang datang godan dia atau dia di lalu di kenalan yuk saya mau jadi pacar kamu lho saya tahu kamu punya istri tapi kan kita bisa tetap pacaran Mungkin tidak kira-kira pada kondisi seperti itu Godaan datang Kayaknya tidak ya Karena kita tahu bahwa wanita-wanita di luar sana Yang suka menggoda Itu pasti mencari pria-pria yang kaya dan mapan Jadi kapan godaan itu paling besar datang? Yaitu ketika hidup kita makin lama makin baik Ketika kita makin lama makin sukses Hidup kita makin baik secara materi Semua seakan-akan berjalan dengan indah dengan baik Saat itulah justru kita harus berhati-hati Kita buka Hosea pasal 4 ayat 11 dan 12 Kita buka Hosea pasal 4 ayat 11 sampai 12 Saya bacakan Hosea pasal 4 ayat 11 sampai 12 Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir 12 Umatku bertanya kepada pohonnya Dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka Dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka Di sini dikatakan bahwa Bangsa Israel telah disesatkan oleh air anggur dan perzinahan Karena itu kita harus berhati-hati Terhadap kekayaan Berhati-hati terhadap Keindahan dunia ini Karena kapan Bangsa Israel Akhirnya meninggalkan Tuhan Dari mana bangsa Israel bisa mendapatkan air anggur Karena ketika mereka hidup menderita di padang gurun Mereka tidak bisa mendapatkan air anggur Ketika mereka berjalan di padang gurun Mereka sulit melakukan berzinahan Tetapi justru ketika mereka telah masuk ke tanah kanaan Hidup mereka mulai enak, mulai baik Apa yang semua yang diinginkan ada Pada saat itulah mereka mulai meninggalkan Tuhan Kita harus berhati-hati Karena iblis ingin mengambil hati kita Dia bekerja keras untuk menarik hati kita Agar Tuhan tidak ada dalam hati kita Karena itu dia memberikan begitu banyak Keindahan apa yang kita suka dalam kehidupan kita Kita mau menjaga hati kita Sebagai ayat yang terakhir Kita buka Ephesus pasal 4 ayat 30 Saya bacakan Ephesus pasal 4 ayat 30 Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah Yang telah memeteraikan kamu Menjelang hari penyelamatan Di sini firman Tuhan mengatakan Janganlah kita mendukakan roh kudus Allah Roh kudus juga memiliki perasaan Karena itu adalah roh Tuhan Apakah kita mau melupakan Tuhan Apakah kita mau mendukakan dia Saya tahu ini tidak mudah Dunia begitu menarik untuk kita Khususnya kita Para pria Mata kita begitu lemah Begitu banyak Hal-hal tidak baik Gambar-gambar tidak baik Yang bisa kita lihat Semua bisa dilihat dari handphone Apa kita mau menyakiti hati Tuhan Menyakiti roh kudus Biarlah kita tidak menyakiti hatinya lagi Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Amin Amin